Brian Lawitan dirumorkan mundur dari Gugun Guzman Tapi sebelumnya kita turut berbangga kepada Brian Lawitan Pada bulan Oktober 2021 kembali berlaga di Waco World Kickboxing Championship Italia Sumo nama akrab Brian Lawitan saat ini patut berbangga Dengan pencapaian prestasinya Sukses menuduki peringkat pertama ranking One Pride MMA Hingga menjadi atlet kickboxing nasional Siapa sangka perjuangan Brian untuk titik ini ternyata cukup berat Dulu sampai menjual motornya untuk modal ikut audisi MMA Hingga sekarang merebut sabuk juara interim Rumor tersebut dibantah oleh Brian Lawitan di IG-nya Bahwa dia tidak minta mundur Tetapi meminta menunda pertandingan untuk merecovery cenderanya Nah Brian Lawitan dulu pernah melawan Gugun Guzman Terlihat di pertandingan Fight Night sebelumnya bahwa Brian Lawitan bisa menandingi Gugun Guzman Di pertandingan tersebut Terlihat dari perlawanan, pukulan maupun tendangan Dapat menandingi Gugun Guzman Dapat menandingi Gugun Guzman Hingga akhirnya pertandingan ditutup dengan penilaian Tetapi Dewi Fortuna tidak berpihak pada Brian Lawitan Pertandingan Fight Night berikutnya Titel digantikan oleh Brandon di Fight Night 53 Pendatang baru yang sebagai rushing star Siapakah yang menang pertandingan berikutnya Brandon atau Gugun Guzman Kita lihat di pertandingan Fight Night 53 Jangan lupa like, subscribe, dan 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 subscribe, Terima kasih.